Assalamualaikum, selamat pagi Halo guys, halo youtube Ingat today, it's gonna be great Just like, usually, share the fun with each other And now, kita akan menyajikan Versus Android Phone Dengan Windows Phone Let's see Di kiri saya terdapat Windows Phone Sedangkan di kanan saya terdapat Android Mari kita mulai dari segi penampilan Untuk penampilan Windows Phone Kita dapat membuat penampilan sesuka kita Seperti halnya Seperti ini Kita bisa membuat backgroundnya menjadi putih Dan kita juga dapat membuat Warna loading Warna pesan yang masuk Menjadi sesuai warna kita Sekarang kita coba mengganti Dengan hijau Dan kita lihat Menjadi seperti ini Dan ketika pesan Whatsapp nanti yang akan masuk Maka semuanya akan berganti Dengan warna hijau Dan kita juga dapat memilih foto Sebagai background Dengan Cukup unik Sangat berbeda dengan Android Seperti ini Kita kembalikan ke gelap Dan kita lihat Penampilan mulai berbeda Dan ini cukup bagus Kita dapat mengaturnya Seperti di dalam komputer Karena ini Windows Jadi ini dapat berfungsi seperti locker Ketika kita klik Maka keluarlah Aplikasi dan Perangkat-perangkat yang Ingin kita gunakan Dan kita dapat mengatur Mau meletakkan Perangkat itu Dimana Tinggal kita tarik Kita dapat melihat Kita sudah menggunakan Berapa banyak kuota internet Misalnya Tidak perlu kita klik Sebenarnya Ini akan berputar Dengan sendirinya Ya Like that Seperti itu Mungkin kita juga Dapat mengatur Skesedemikian Tupas Sehingga kita Ketika kita membuka Ponsel kita Kita langsung menuju Ke suatu hal yang penting Bagi kita Misalnya Catatan Alarm Peta Dan Sensor data Sedangkan Display dari Android Cukup Cukup Sederhana Dan Kita sering menemuinya Di semua HP Namun Windows sangatlah Berbeda dan Lebih unik Karena Windows Seperti Komputer Jadi Bagi kalian yang suka Komputer Seperti itu Kalian Saya sarankan Memilih Windows Phone Sama dengan Windows Phone Kita juga dapat Mengatur Tempat-tempat Bagi aplikasi kita Ingin kita letakkan Dimana Dan Seperti itu Namun terkadang Penampilan dari Android Ini juga tidak semudah Penampilan di Windows Phone Mari kita tengok Display dari Android Sama teratas Ada Wallpaper Jadi Kita dapat Mengambil Sebuah foto Untuk menjadikan Wallpaper Wallpaper animasi Pun di dalam Android Bisa Setelah Wallpaper Kita dapat Melihat Rotasi Layar secara Otomatis Kecerahan Nah Kecerahan Di Di dalam Android Tidak seperti Di Windows Phone Karena di Windows Phone Ada beberapa Option yang Pertama itu Tinggi Setelah itu Sedang Rendah Dan ada yang Saya cukup Saya suka Yaitu Otomatis Jadi Menyesuaikan Pencahayaan Dengan kamera Depan Setelah itu Ada Langunan Ukuran Phone Raksasa Tidur Sama Dan Mengenai Display Saya Akan Membin Memenangkan Windows Phone Dan Mari kita Lihat Dari Segi Penggunaan Aplikasi Dan That's Me My YouTube Channel When I Man Box Iya Dari Segi Penggunaan Aplikasi YouTube Dengan Android Kita Hanya Dapat Melihat Sekilas Sepanjang Ini Sedangkan Untuk Windows Phone Kita Dapat Membuatnya Versi Desktop sehingga terlihat seperti kita saat menggunakan laptop atau PC dan ketika kita menggunakan pengaturan-pengaturan untuk menjadi seorang youtuber atau ingin sekedar mengupload di sosmed untuk menggunakan Android kita tidak dapat semudah menggunakan Windows Phone misalnya seketika kita mengupload dan itulah penampilan dari Android mari kita lihat apa versi desktopnya seperti apakah versi desktop ketika kita mau memulai pengaturan lihat inilah versi desktop yang menjadi keunggulan dari Windows Phone kita dapat melihat sesuatu atau mengatur sesuatu yang tidak hanya dapat dilihat melalui versi desktop yang sangat cocok sekali ketika kita membutuhkan kita membutuhkan ponsel dan PC atau laptop kita dapat lebih mudah ketika kita menggunakan menggunakan Windows Phone karena Windows Phone ini seperti gabungan antara seperti, bukan seperti gabungan, seperti PC yang kita ubah bentuknya menjadi sebuah handphone kita lihat hal-hal semacam ini ketika kita ingin memantau YouTube kita atau sekedar melihat, lihat, mengatur, mengubah, atau menambah sesuatu ini hanya dapat dilakukan dengan versi desktop sedangkan di Android kita tidak akan dapat melakukan hal semacam itu keunggulan versi desktop Windows Phone juga terjadi ketika kita membuka beberapa aplikasi-aplikasi penting ini seperti kita ketika kita ingin menjadi seorang blogger dan ini ketika kita mencoba membuka blog di versi Windows Phone kita juga menemui versi desktop dan ketika kita ingin membuat sebuah karya baru ya ini beberapa karya saya di dalam blog spot ini kita buat baru nah kita dapat menemui versi desktop sehingga kita tidak perlu takut salah ketika kita terbiasa membuat blog di dalam PC jadi setelah itu kita berganti Windows Phone kita tidak akan takut salah karena ini persis sekali dengan versi PC nah kita lebih enjoyable ketika kita membuat karya di dalam Windows Phone sedangkan di dalam Android kita hanya dapat menjadikannya seperti itu dan ketika kita membuat karya itu pun juga tampak berbeda dengan PC jadi kita akan mengetiknya dengan semacam ini ini akan lebih membuat kita merasa harus beradaptasi kembali sedangkan untuk kemudahan akses dua ke dua-duanya hampir sama mengakses aplikasi atau perangkat-perangkat kalau Windows Phone kita tinggal menggeser ke kanan ke kiri dan memilih beberapa aplikasi semacam itu di Android juga sama kita tinggal mengklik di menu setelah itu kita geser ke kanan atau ke kiri atau mengaturan mungkin pemberitahuan yang baru dan lain-lain semacam itu ada satu keunggulan lagi dari Windows Phone di Android kita ketika kita ingin menghapus sebuah aplikasi kita harus mencari di bagian-bagian yang menyimpan sebuah aplikasi tersebut sedangkan di Windows Phone ketika kita ingin menghapus aplikasi kita tinggal mengklik aplikasi tersebut dan kita dapat menghapusnya secara langsung hapus aplikasi dan itu pun seketika mengurangi ruang penyimpanan yang mulai penuh ini lebih praktis dan saya rasa cukup versi kali ini dan jangan lupa subscribe dan like saudaraku goodbye semoga bermanfaat bagi kita semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih